Paca satu bulan kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan irig-irigan Bupati Punggo Pasuri dan mobil travel yang mendewaskan dua orang perumpang. Akhirnya saat lantas Porestebo mendetapkan sopir travel inisial SI sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan ini. Pendetapan dilakukan setelah melakukan olah TKP dan memintai keterangan enam saksi, diantaranya warga yang melihat, pengawal dan juga sopir. Setelah lantas Porestebo telah menaikkan kasus ini ke Kejari Tebo dengan memberikan surat pemberitahuan di mulainya penyelidikan atau SPDP. Kas setelah lantas Porestebo AKP Aulia Rahmat mengatakan, dari keterangan sejumlah saksi dan hasil olah TKP, setelah lantas Porestebo menjimpulkan SI adalah tersangka penyebab terjadinya kecelakaan karena mengambil jalur kanan atau jalur pengedara lain sehingga terjadi laka lantas. Sudah melakukan SPDP kasus tersebut pada hari Selasa kemarin tanggal 30 Januari. Mungkin nama siapa saja bang yang kita masukkan dalam SPDP itu? Dalam SPDP itu kita sudah memasukkan berkas dengan enam orang saksi yang sudah diperiksa, sedangkan untuk yang diduga tersangka sudah kami lampirkan juga demikian. Diduga tersangka bang, Indonesia bang? SI Dari sopir mana bang? Sini ya Sopir dari Sini ya bang ya?